Kapal penumpang antar pulau yang sedang sandar di dermaga Tua Pejat, Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, rabus yang ludes terbakar. Kapal tersebut, kapal kayu bernama KM Bariloga. Kapal tersebut bersebelahan dengan kapal patroli milik kantor pencarian dan pertolongan Mentawai. Dengan peralatan yang ada di kapal SAR tersebut, kobaran api berusaha dipadamkan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Hingga Rabu Sore, belum ada keterangan resmi dari otoritas pelabuhan Tua Pejat terkait kebakaran kapal ini. Dulunya, kapal ini merupakan kapal penumpang yang menghubungkan masyarakat Sikabaluan, Siberut, dan Sioban. Menurut informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kapal milik Pemda Mentawai ini sudah lama tidak dioperasikan. Dan hanya tertambat di dermaga Tua Pejat. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.